Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Undi Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, kita akan mendesain umbul-umbul, put RI ke 78. Untuk mempermudah proses desain, saya bagikan 16 desain umbul-umbul. Format Corel dan Photoshop siap cetak, seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Desain, saya bagikan dua ukuran. Yang pertama, ukuran 60 cm x 180 cm, seperti ini. Ini tidak terlalu tinggi. Dan yang lainnya, ukuran 60 x 3 meter, seperti yang di bagian bawah sini. Setiap model desain, saya bagikan dua warna. Ada yang merah, ada yang putih, seperti ini. Ada yang putih, ada yang merah. Jadi, setiap model desain, saya bagikan dua desain. Jadi, total keseluruhannya ada 16 desain umbul-umbul yang bisa teman-teman gunakan. Nah, bagaimana cara edit ulangnya? Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara edit ulangnya? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita akan coba edit ulang dengan menggunakan Corel terlebih dahulu. Desain yang pertama seperti ini. Nah, disini saya bagikan dua warna. Ini yang putih, ini yang merah. Jika merah, maka logonya berwarna putih. Jika putih, maka logonya berwarna merah. Jadi kebalikannya. Disini teman-teman bisa menambahkan. Misalkan umbul-umbul digunakan di kampung-kampung. Seperti ini contohnya, DRT27. Seperti ini. Ini desain yang pertama. Saya bagikan desain dengan ukuran skala, teman-teman. Ini 60 x 180 mm. Jika disentikan. Ini jika disentikan. 6 x 18 cm. Nanti saat proses cetak. Dirubah ke ukuran sesungguhnya. 60 x 180 cm. Untuk desain pertama seperti ini. Untuk desain yang kedua seperti ini. Ada warna merah. Ada warna putih. Ini saya desain dengan ukuran skala. Skala seperti ini. Nah, jika ingin dirubah ke ukuran sungguhnya, seleksi semua. Lalu kita atur lebarnya. 60 cm. Gitu ya. Saya enter. Nah, tingginya menyesuaikan jadi 300. Oke ya. Ini ukuran sungguhnya, teman-teman. Ini ukuran sungguhnya. Ini ukuran skala tadi di sini. Oke ya. Ini desain yang kedua. Teman-teman tinggal mengganti nama instansi di sini. Nama kampung. Atau RT gitu ya. Tinggal diganti saja. Misalkan. RT 13 gitu ya. Kampung si Dodadi. Misalkan. Kelurahan. Anggana. Kukar. Misalkan seperti itu. Ini contoh saja, teman-teman. Desain yang kedua. Lalu desain yang ketiga. Seperti ini. Nah, seperti ini. Desain yang ketiga. Juga ada warna merah. Juga ada warna putih. Desain yang keempat. Seperti ini. Modelnya saja yang berbeda. Cuma tulisannya jerga hayu. Vertikal seperti ini. Ini yang merah. Ini yang putih. Ini yang merah. Tinggal diganti di sini. Nama instansi atau nama kelurahan atau nama kecamatan ya. Lalu desain yang kelima. Seperti ini. Seperti ini. Ini warna merah. Ini warna putih. Tinggal diatur saja. Lalu di bawahnya ditulis. Sesuai dengan tempat. Kecamatan sampai indah utara. Contohnya saja ini, teman-teman. Desain yang keenam. Seperti ini. Ini warna merah. Ini warna putih. Ini warna putih. Saya beri sedikit krem. Lalu desain yang ketujuh. Seperti ini. Ini yang putih. Ini yang merah. Tinggal diatur saja. Tulisan di bawahnya. Desain yang ke-8. Seperti ini. Tinggal ditambahkan di bagian bawah sini, teman-teman. Sesuai dengan nama instansi atau logo instansinya ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan file ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialiduan.com. Silahkan teman-teman masuk di pencarian. Tinggal diketikan umbul-umbul gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, file seperti ini. Nah, bagaimana cara membukanya? Teman-teman harus memasukkan password ya. Dari masing-masing desain yang saya bagikan. Contoh misalkan. Contoh misalkan salah satu kan kita buka ya. Nah, klik kanan. Lalu kita pilih adalah extract here. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password. Password-nya apa? Untuk Corel, password-nya seperti ini. 01 UB Besar semua ya. Min CDR Min Tutor Ridwan Nah, di bagian kata Ridwan Ini awalnya saja yang besar. Perhatikan nih teman-teman. Lalu di OK Maka terbuka. Untuk yang lain caranya sama. Tinggal menggantikan 02 03 04 05 06 07 08 Contoh kita buka yang ini. Yang 05 Klik kanan. Struct here Kita buka lagi. 05 UB Min CDR Min Tutor Ridwan Oke. 05 05 depannya UB Min CDR Min Tutor Ridwan Oke. Maka akan terbuka. Paham ya teman-teman ya. Dan urutan password-nya seperti ini. Ini. Sesuaikan dengan Nomor urutnya 01 02 03 04 05 06 07 08 Untuk yang Corel. Nah berikutnya desain dengan menggunakan Photoshop. Saya buka Photoshop. Nah seperti ini teman-teman. Untuk Photoshop. Perhatikan di layar ini. Di layar ini. Dan ini. Ini saya kelompokkan untuk warna putih dan warna merah. Nah untuk menampilkan warna merah teman-teman tinggal nonaktifkan visibility disini warna putihnya. Makanya tampil warna merah. Semua desain untuk Photoshop saya kelompokkan menjadi dua. Ini desain yang pertama. Desain yang kedua. Tinggal nonaktifkan saja. Seperti ini. Desain yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Keenam. Lalu yang ketujuh. Yang terakhir yang keelapan. Nah bagaimana cara edit ulangnya. Teman-teman tinggal buka dulu. Dari masing-masing grup ini. Misalkan kita akan edit yang merah. Maka kita buka yang ini. Yang merah yang ini. Tinggal yang mana ingin digeser. Yang mana ingin dikurangi. Tinggal di nonaktifkan saja. Misalkan ini. Maka yang hilang itu. Seperti ini. Ini textnya. Untuk menambahkan text. Teman-teman tinggal menggunakan ini. Horizontal. Tipe tool. Tinggal diketikan. Di sini. Ini bisa di nonaktifkan. Seperti ini. Lalu teman-teman. Tambahkan text yang baru. Di sini. Misalkan. Diposisikan. Oke. Misalkan ditambah text lagi. Kita klik di sini. Lalu fontnya kita kurangi. Jadi 24. Misalkan. Kampung. Suka. Suka misalkan. Contoh saja ya. Tinggal dikeser. Nah. Seperti itu teman-teman. Cara editnya. Sangat mudah sekali ya. Lalu di nonaktifkan lagi. Grupnya. Seperti ini. Jika ingin mengedit yang warna putih. Ya warna merah di nonaktifkan. Jadi seperti ini. Nah. Lalu. Bagaimana cara. Mendapatkan file. Photoshop ini. Silahkan teman-teman kunjungi kembali. Tutori.duan.com Silahkan teman-teman download. Setelah teman-teman download. Teman-teman ekstrak. Lalu teman-teman diminta untuk memasukkan password. Seperti ini. Nah. Teman-teman akan mendapatkan file. Photoshop seperti ini. Cara membukanya. Sama seperti file Corel. Klik kanan. Winrar. Extract here. Teman-teman masukkan. 01. UB. Besar semua ya. UB. Min. PSD. Min. Tutor. Ridwan. Lalu di. Oke. Maka terbuka. Yang lain caranya sama. Ada pun menurutan passwordnya seperti ini. Ini. Tinggal teman-teman mengganti. Depannya saja. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. Belakangnya. Sama. Oke ya. Paham ya. Nah itulah teman-teman. 16 desain umbul-umbul. Hood RI ke 78. Format Corel dan Photoshop. Siap cetak. Semoga. File yang kami bagikan. Bermanfaat. Sekian lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.